Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syai'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudhilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abaduhu wa rasuluh Pertama dan yang harus kita utamakan Marilah kita perbanyak rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sang pemilih hati Yang maha tau dan yang maha bijaksana Karenanya nikmat serta hidayah Bisa kita rasakan sampai detik ini Sampai momen ini Dan semoga apa yang kita lakukan ini Diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat, salam, dan cinta kita Kita hadiahkan kepada manusia biasa Yang sangat luar biasa Kekasih Allah dan junjungan umatnya Nabiullah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Perubahan besar yang dibawanya Membawa masa depan yang cerah bagi kita semua Aksinya ditakuti lawan, dijunjung kawan Akhlaknya dihormati lawan, dicintai kawan Fisik dan mentalnya seperti manusia biasa Dengan kepribadian dan prinsip yang luar biasa Teman-teman Hakikat hidup seorang manusia Adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk berproses dalam hidupnya Nah dalam proses inilah Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing Dan dalam menempu jalan itu Setiap orang juga mempunyai hakikat dan maknanya yang berbeda-beda Tentu saja Apa yang dilakukan ini tidak boleh jauh Dari pedoman yang sudah disempurnakan Dan diturunkan kepada kita semua Dua kombinasi pedoman yang tanpanya kita semua akan tersesat Dan dengannya kita semua akan selamat Keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah Perlu dijadikan tumpuan dalam menyusuri haluan Dari proses perjalanan hidup ini Menghasilkan, membentuk, menciptakan Sebuah hal yang tiap-tiap orang mempunyai cara pandangnya masing-masing Sebuah kepribadian lahir dari itu Dan dengan itu juga menentukan Bagaimana dia mengikapi hal-hal yang sedang terjadi Dan yang akan terjadi Kita sebagai anak muda Adalah penjelajah, petualang, pengembara Yang mencari dan menelusuri Hakikat, makna dari sebuah kehidupan Anak muda juga kerap dihubungkan dengan kata kebebasan Sebuah kata yang bisa dijadikan sebuah kebanggaan Ataupun hinaan Karena dalam kebebasan mempunyai konsep Yang tidak pasti adanya Samar hasilnya tidak menentu arahnya Maka dalam hidup, dalam menjalani sebuah kehidupan Diperlukan sebuah kepribadian Sepatah kata dari orang tua Kepada sang anak saat dia akan berkelana di dunia luar Di tempat dan waktu Yang tidak ada siapapun dapat mencatat Kecuali Allah SWT dan para malaikatnya Sebuah kalimat yang terus membekas Meninggalkan kekuatan tanpa batas Jadilah orang biasa yang luar biasa Simple, jelas, dan padat Tapi tidak ada satu pun makna yang simple, jelas, dan padat Keluar dari kata-kata itu Diperlukan sebuah proses Untuk bisa menggambar kata-kata itu Diperlukan sebuah pengalaman Untuk bisa mengukir kata-kata itu Orang biasa adalah orang-orang yang mana Jikalau ada sesuatu yang sudah jelas dan benar adanya itu Maka dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh Tanpa adanya keanehan maupun konflik yang timbul darinya Seperti saat kita lapar maka kita makan Dan saat kita lelah maka kita istirahat Orang yang luar biasa adalah orang Yang tetap menjalankan kebenaran itu Namun dia mampu membawa itu ke tempat yang lebih tinggi Seperti berusaha berdagang dari yang bukan siapa-siapa Menjadi bukan siapa aja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apabila telah ditunaikan sholat Maka bertebaranlah kamu di muka bumi Dan carilah karunia Allah Dan ingatlah Allah banyak-banyak Supaya kamu beruntung Surat Al-Jumu'ah Maka dalam hidup kita cukup menjadi orang biasa saja Saat ibadah memanggil Kita melaksanakannya secara umum Dengan mengikuti syariat Al-Quran dan As-Sunnah Dalam berperilaku Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan Berbicara secukupnya Jujur dalam perkataan Amanah dalam kepercayaan Dalam hidup kita juga harus mencerminkan Sebuah muslim Muslimah Yang kuat Pintar Dan luar biasa Mampu membantu sekitarnya Dalam membawa kebaikan Bersungguh-sungguh dalam menutup ilmu Untuk meraih cita-cita yang mulia Dan menjadi sebuah tauladan Yang baik untuk lingkungannya Karena dalam hidup kita mempunyai dua hal Yang perlu dilakukan Dengan urutannya masing-masing Yang pertama Yaitu muamalah kita Dengan sang pencipta Yang kedua Muamalah kita Dengan kehidupan di bumi ini Maka dalam prinsip hidup Biasa Yang luar biasa Bisa menjadi cara Untuk bisa sukses Dalam menjalankan proses Di kehidupan ini Demikian yang bisa saya berikan Semoga kata-kata ini Bisa diresapi Dan dimaknai Oleh kita semua Wabilahi taufiq wa hidayah Thumma wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!